Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam asyik, salam sehat, salam solidaritas dan salam bela negara Selamat Hari Raya Idol Fitri Mohon maaf lahir batin ini masih di momen syawal Mudah-mudahan Canggurkan Asia, Belbanges Mau memaafkan segala kesalahan saya Bagi yang saya sengaja maupun yang tidak Dan tetap sehat Kemarin Covid Sekarang sudah mulai landai Sekarang ada hepatitis misterius yang menyerang anak Mudah-mudahan kita semua terbebas dari itu Nah di edisi kali ini saya akan bicara bukan soal Bela negara itu berat, bela negara itu muda Bela negara itu bla-bla dan seterusnya Tapi terkait dengan kanal kita Canggurkan asyik Kenapa sih namanya Canggurkan? Tentu banyak yang bertanya juga Canggurkan itu kalau di KPBI Itu adalah sebuah bukti Kuatnya sistem interaksi Yang berkembang di masyarakat ya Di antaranya atau di dalamnya itu terdapat Transaksi ekonomi, diskusi, silaturah minat Canggurkan merupakan istilah yang sangat populer Dan tentu sangat merakyat ini ada di sejak zaman kolonial Ada pos-pos ronda dan lain-lainnya Nah menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Inggris Canggurk itu sit around doing nothing Nah Canggurk dikenal sebagai satu istilah Yang menggambarkan aktivitas diskusi, nongkrong bareng, ngobrol bareng Apapun itu Tapi di kanal kali ini saya fokus di hal baik tentang Indonesia Nah Canggurkan asyik ini sendiri sudah berjalan cukup lama Tapi secara daring dan mulai diolah Untuk idealisme terkait dengan kempen Bela Negara itu Sejak tahun 2017 sampai 2019 awal Nah kemudian di masa pandemi COVID-19 Maret ya 2021 atau 2020 Intinya sudah hampir 2 tahun Mau masuk 3 tahun Ketika kita diputuskan untuk memasuki normal baru Nah podcast ini Fokus Secara daring dan akhirnya muncul istilah Dulu Canggurkan Bela Negara Melibatkan berbagai komunitas Bela Negara Termasuk disupport Menara sumber Itu oleh Kementerian Pertahanan Nah seiring Berjalannya Berjalannya waktu Karena Secara personal saya dengan Kementerian Pertahanan Juga sudah menelurkan beberapa program Ya salah satunya mau bidang Bela Negara Akhirnya Canggurkan Bela Negara ini Bertransformasi menjadi Canggurkan asyik Maksudnya lebih Luas Tidak hanya bicara Bela Negara Tapi apapun itu Mau branding Mau promo Mau Ngobrol Bebas terkait dengan pemikiran kita Ini adalah Saya siapkan untuk wadah Diskusi itu Nah Kalau dari perjalanan itu Ya Canggurkan Bela Negara Live Perdana itu 14 Mei 2020 Ini seiring Dengan aksi nyata Bela Negara Melawan COVID-19 Menganding Dit Bela Negara Pada saat itu Pak Jubilevianto Dan waktu itu Dirjen Potensi pertahanannya Masih Bundan Sekarang sudah Lanjutkan oleh Pak Dadang Majen Dadang Yang sudah Dari Kementerian Pertahanan Nah kemudian Berlanjut Pada hari Bela Negara Ke 72 Ya Alhamdulillah Kebetulan pada saat itu Logo Yang saya buat Itu Dipakai Hari Bela Negara Ke 72 Kenapa? Karena emang Bela Negara ini Tidak bisa lepas dari Perjuangan PDRI Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Ketika Jogja Dibombardir oleh Belanda Pada agresi Militer Kedua Presiden Soekarno Menyerahkan Tampu Pimpinan Negara Republik Indonesia Ini Ke Safrudin Dan dikenal Dengan istilah PDNI Nah Disitu Kebetulan Saya diajak Juga oleh Pak Direktur Belan Negara Yang betulan Pak Brigjen Jubil Levianto Untuk Membuat Sebuah konsep Ngobidaring Bela Negara Dan sekarang Dijalankan oleh Seorang kawan Sudah Dua tahun Dan mudah-mudahan Sesuai Ekspektasi Baik secara Target Kader Bela Negara Maupun Viewers Dari program Itu yang Dibiayain Oleh ABBN Itu tercapai Dan tidak ada Masalah Nah kemudian Cangkuran Bela Negara Ini bertransformasi Menjadi Cangkurkan asik Seiring perjalanan Secara mandiri Di luar program Dit Bela Negara Tentunya Dan Ini tidak ada Kaitannya dengan Dit Bela Negara Direkturat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nah Ini Saya Berusaha untuk Menyuguhkan Ragam Informasi Baik tentang Indonesia Ada beberapa Podcast Bersama Yang memang Fokus di Entrepreneurship Dan lain-lain Mulai dari Freshbook Kemudian Ada Jesse Itu di Gastronomi Dan kemudian Juga di Wastra Diplomasi Dan lain sebagainya Nah kemudian Cangkrukan asik Ini Saya coba Untuk Mewadahi Baik Personal Branding Maupun Product Branding Program Branding Perusahaan Yang mau Branding Untuk Melakukan Movement Atau Promosi Di Konten Ini Nah Kalau Dilihat Dari Sisi Audience Ini Cukup Ya Sudah Memuaskan Walaupun Secara Subscriber Masih Di sekitar Menuju Ke 5.000 Tapi Secara Views Itu Sudah Lebih dari 200.000 Views Nah kemudian Ini Juga Saya Cover Atau Saya Relate Ke Podcast Baik Ansource Spotify Overcast Cashbox Podcast Cash Kemudian Google Podcast Apple Podcast Radio Public Dan Lain Lain Ini Selalu Setiap Video Yang Saya Posting Di Kanal Cangkru Kanasik Selalu Saya Posting Di Channel Podcast Yang Saat Ini Ada Sekitar 6 Atau 7 Dan Itu Bisa Di Akses Di Kanal Podcast Nah Next Saya Coba Combine Antara Podcast Dengan Publikasi Kenapa Karena Memang Kebutuhan Brand Selain Cuman Podcast Itu Juga Butuh Publikasi Ketika Habis Podcast Satu Jam Kita Bagi Dua Kita Posting Dua Sesi Itu Juga Akan Mendapatkan Publikasi Mulai Dari Lima Publikasi Di Media Nasional Sepuluh Publikasi Sampai Dua Puluh Publikasi Bahkan Mungkin Lebih Baik Media Nasional Mampun Media Lokal Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dari Brand Yang Akan Podcast Di Canggungkan Nasik Jadi Mudah-mudahan Ini segera Bisa Saya Tawarkan Bisa Saya Jalankan Dan Ini Sebagai Bentuk Idealisme Saya Untuk Bila Negara Yang Diamankan Undang 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 Dasar 1945 Bahwasannya Setiap Warga Negara Berhadiran Wajib Menjalankan Bila Negara Atau Melakukan Bila Negara Tapi Intinya Bila Negara Itu Adalah Sikap Bih Kita Menjari Kita Bangun Tidur Sampai Kita Tidur Lagi Dan Bila Negara Itu Harus Dijalankan Atau Dapat Dijalankan Melalui Ragam Profesi Kita Tidak Hanya Ikut Berperang Saat Ini Perang Kita Melawan Berbagai Persepsi Yang Ada Hoax Fake News Dan Di Ranah Saibel Tentunya Jadi Inilah Kanal Atau Podcast Cangkrukan Asik Mudah-mudahan Bisa Diterima Dan Bisa Berjalan Salam Asik Salam Sehat Salam Solidaritas Dan Salam Bila Negara Terima Terima kasih.